Menyangkut pembicaraan di internal kita, ada bocoran apa dari Pak Mohaimin? Pak Mohaimin ini bocorannya tidak terlalu banyak, halus-halus saja. Jadi sehingga kita nggak bisa menangkap sebenarnya bocoran halus. Jadi cuman saya yakin dan percaya Pak Mohaimin ini orang demokrat yang sangat kuat dan punya perhatian dalam untuk membangun bangsa ke depan. Pak Surya itu senior kita. Paling cantik dalam bermain politik dan matang. Kalau mau cara yang terbaik kita ikuti ya kita ikuti. Tinggal kita lihat yang nasihat. Kita belum dengar bagaimana selanjutnya. Dalam sebuah konferensi PES pertemuan antara DPP-PKS dan DPP-PKB, Abu Bakar Al-Habsi mendapat sebuah pertanyaan soal Surya Palo dengan Prabowo, Sekretaris Jenderal Partai Kadirat Sejahtera Abu Bakar Al-Habsi kemudian merespon soal pertanyaan tersebut tentang Partai Nasdem yang pindah haluan untuk mendukung pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto Qibdan Rakabumi Raka. PKS dan Nasdem sebelumnya tergabung dalam koalisi perubahan yang bosong Anies Baswedan Muhammad Iskandar di Pilpres 2024. Meskipun begitu, beliau sangat bijak memberikan sebuah pernyataannya di awak media. Menurut Abu Bakar Al-Habsi, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Palo adalah seorang sosok senior di mata PKS. Pak Surya senior kita, paling cantik dalam bermain politik dan mata, ucap Abu Bakar Al-Habsi. Abu Bakar Al-Habsi menyatakan kemampuan Surya Palo dalam berpolitik, patut diikuti jika memang dirasa sebagai cara terbaik. Tinggal kita dengar nasihat dari Surya Palo, tapi kita belum dengar selanjutnya, ucap Abu Bakar Al-Habsi. Selain itu, Abu Bakar Al-Habsi juga mengomentari partai kolega lainnya di koalisi perubahan, yaitu Partai Kebangetan Bangsa atau PKB. Partai yang dipimpin Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar itu diketahui juga sudah mulai merapat ke Prabowo. Usai penetapan presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum, Abu Bakar Al-Habsi menyatakan, Muhammad sebagai seorang demokrat yang sangat kuat dan punya perhatian yang dalam untuk membangun bangsa ke depan, ucap Abu Bakar Al-Habsi. Yang menanyakan sejumlah pertanyaan soal pertemuan tadi yang pertama, apakah pertemuan tadi juga turut membahas kawan nostalgia koalisi perubahan yang sore hari ini sudah menyatakan dukungan terhadap Prabowo dan Kibran, yaitu Partai Nasem. Itu yang pertama, yang kedua tadi Habib menarik juga kok yang dibahas Jawa Timur, Jawa Tengah. Ini DKI-nya gimana ini Habib ini? Sudah ditawarkan. Sudah ditawarkan juga ke PKB. Nah ini apakah juga nama yang muncul itu Anies Baswedan atau bukan tadi dalam pembicaraan ya? Demik. Nah, untuk yang terakhir itu Gus Muaingin. Ini banyak kebingungan publik ini Gus. Gus membaca kemarin pertemuan Gus Muaingin dengan Pak Prabowo karena mengatakan kerjasama ingin dilanjutkan, tapi di legislatif dan yang lainnya. Nah, di eksekutif itu gimana Gus? Nah, ini sebenarnya PKB ini apakah memang sudah firm mau mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran atau belum sebenarnya sikapnya Gus? Terima kasih. Oh, itu bukan jubir. Bukan jubir. Ini harus presiden yang jawab. Silahkan, Pak Evin. Yang lain lanjut dulu. Iya, silahkan. Izin Gus Muaingin dan Habib-Abu. Pertanyaannya mungkin masih berkaitan dengan pertanyaannya dari Gus Tatang. Saya Arief dari sianinusia.com. Kemarin kan Gus Muaingin belum menjelaskan lebih lanjut dalam sesi tanya-jawab pas kepertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah, mungkin bisa dibocorkan sedikit sebenarnya apa sih yang dibicarakan dengan Pak Prabowo dalam pertemuan kemarin. Mungkin bisa disebut silaturahim, tapi tentukan dalam suasana politik yang baru saja ditetapkan sebagai Presiden terpilih. Dan lalu kemarin juga kan pesebutan Gus tuh ingin terus bekerja sama. Istilahnya sinyal tipis-tipis gitu Gus. Nah, mungkin ada penegasan nggak sih Gus? Apakah ini juga menandakan bahwa PKB akan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran di 2024-2029. Itu mungkin Gus. Terima kasih. Oke, lanjut. Satu lagi ayo. Silahkan, Mbak. Izin Gus, saya Fauzi dari Kantor Berita Antara. Melengkapi saja terkait pilkada tadi, juga diomongkan soal pilkada. Di akar rumput saat ini sedang ada wacana jika seandainya koalisi perubahan ini mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, mereka akan memboikot apa namanya tiga partai ini di pilkada yang akan datang, tidak akan memilih. Kira-kira tanggapan ini seperti apa? Terima kasih. Izin, kalau misalnya tadi Gus Muhaymin sudah dibombardi pertanyaan oleh rekan-rekan yang lain, saya mau bertanya dengan Habib Abu ini. Nah, ini kan dari koalisi perubahan yang belum bersilaturahmi langsung dengan presiden dan wakil presiden terpilih adalah tinggal TKS ini. Nah, tadi apakah pembicaraan di dalam juga, apakah Gus Muhaymin ini memberikan bocoran mungkin testimoni kemarin bertemu dengan Pak Prabowo ini membahas apa saja, ataukah walaupun Gus Muhaymin belum tegas gitu, ingin mendukung pemerintahan ini, apakah masuk ke kabinet atau enggak, apakah ada ajakan-ajakan ke arah sana gitu, atau mungkin Gus Muhaymin bilang kayak kalau PKS oke, karena kan kemarin pantunnya juga gitu, kalau ingin berjuang bersama ini bersama PKS gitu, apakah ada ajakan untuk mendukung, ayo mendukung ke pemerintahan Prabowo Gibran gitu, dari Gus Muhaymin ke PKS. Oke, jadi saya jawab yang terakhir dulu ya. PKS mengundang besok halal-halal, itu mungkin muka dema untuk liatah dialog, untuk ngoprol banyak ya, kita berharap Pak Presiden pemenang bisa berhadir, ya, dan partai-partai yang lain juga berhadir, dan saya paling tidak, Suhaib Ulebet PKB di sini berhadir, jangan lupa. Jadi kita kumpul saja dulu di PKS esok, di ruang sana yang kecil, tapi mungkin romantis lah ya. Ya, jadi mungkin dari situ nanti kita akan berangkat langkah selanjutnya, ya. Yang jelas bahwa PKS ini, saya sudah katakan, PKS ini paling siap dengan segala situasi. Mau di dalam, mau di luar, mau di dalam, tugaskan ke luar, dari luar ditugaskan ke dalam, kita siap. Tiga permasalahan suasana dialognya aja nanti, ya. Kita tunggu saja, berapa hari ini moga-moga kalau Pak Prabowo datang, ya kita juga akan kasih karpet merah, sebagai Presiden pemenang, kita akan sambut, ya, gitu. Ada pun menyangkut masalah pilkada, semua rata-rata menginginkan Anies maju lagi, ya, kalau memang cocok ya why not, silahkan saja. Ya, tetapi dari PKS lagi menginginkan, karena Pak Anies sudah 25 persen, suaranya sudah levelnya nasional, jadi kita berharap ada kader dari PKS kebetulan menjadi jawara sedikit dalam kursi, gak ada bahwa banyak-banyak amat kok. Paling tidak 18 kursi sudah bisa mengantarkan untuk memilih gubernur. Sungguh pun gak bisa berdiri sendiri. Kita minta tolong PKB, nanti mungkin Nasdem, atau yang lain. Selebihnya nanti siapa yang akan terpilih dalam situ situasi nanti di ujung-ujung, ya. Apalagi tadi pertanyaannya. Menyangkut pembicaraan di internal kita. Ada bocoran apa dari Pak Mohaimin? Pak Mohaimin ini bocorannya tidak terlalu banyak, halus-halus saja. Jadi sehingga kita gak bisa menangkap sebenarnya, ya, bocoran halus. Jadi, cuman saya yakin dan percaya, Pak Mohaimin ini orang demokrat yang sangat kuat, dan punya perhatian dalam untuk membangun bangsa ke depan. Pasti dia punya perhatian, dan tidak akan baper terus berkelamaan, ya. Kita juga begitu-begitu, udah putus apa semua, next, ya Allah, ke depan. Kita melangkah selanjutnya, ya. Gak ada, kita belum tahu dengan Nasdem perkembangannya apa. Ya, yang jelas, Nasdem itu, Pak Surya itu senior kita. Paling cantik dalam bermain politik, dan matang. Kalau mau cara yang terbaik kita ikuti, ya kita ikuti. Tinggal kita lihat yang nasihat. Kita belum dengar bagaimana selanjutnya. Saya rasa cukup ya, ada lagi? Yang belum terjawab? Wah, ini Pak Pras yang bisa jawab. Silahkan, Pak Pras. Ya, tentu sudah selesai. Besok akan diadakan acara pembubaran timnas. Besok pagi. Belum tahu ini. Apa itu pembubaran? Timnas. Halal-Bihalal rumah besok. Anies Baswedan. Timnas. Kita kan di PB, bukan timnas. Pertanyaan soal pertemuan kemarin, saya kira tidak perlu dijawab. Sudah cetoh, loh-loh, masih ditanyakan. Sudah barang jelas, jelas, jelas terpampang gitu, masih ditanyakan lagi. Nah, itu namanya meragukan. Sudah jelas beritanya sudah cetoh, loh-loh, loh-loh. Cetoh, loh-loh, loh-loh. Barang cetoh, loh-loh, loh-loh masih ditanyakan. Ya. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum.